Halo sahabat air langga, apa kabar kalian semuanya? Semoga masih semangat ya dalam menjalani hari ini. Salam kenal, aku Kak Zek dan Kak Kanya. Kali ini Kak Zek dan Kak Kanya akan bercerita untuk kamu semua. Nah adik-adik, apakah ada yang punya cita-cita suatu saat nanti? Coba dong kasih tau ke Kak Zek dan Kak Kanya apa sih cita-cita adik-adik. Wah banyak sekali ini Kak Zek, cita-citanya. Iya keren-keren semua Kak Kanya, cita-citanya ya. Hari ini Kak Zek dan Kak Kanya mau bercerita tentang salah satu profesi yang mungkin aja jadi cita-cita adik-adik nih. Bisa jadi nih. Kira-kira apa ya profesinya? Kira-kira adalah... Taraaa! Sutradara! Yeay! Buku ini dari seri Aku Ingin Menjadi yang diterbitkan oleh S&C. Kayak apa ya ceritanya? Yuk kita mulai! Ayo kita mulai! Hari itu ayah dan ibu mengajakku datang ke bioskop Untuk menonton film yang seru Aku pun jadi ingin tahu Hari itu ayah dan ibu mengajak Kinara untuk datang ke bioskop Menonton sebuah film petualangan yang berjudul Kami sahabat alam Wah! Kinara senang sekali nonton ke bioskop Apalagi ini filmnya memang untuk anak-anak Mereka pun masuk dan menyaksikan film yang amat seru itu Kinara terkagum-kagum dengan keindahan alam Indonesia Yang ditampilkan di film tersebut Keluar dari ruangan bioskop Kinara bertanya pada ayah Ayah yang membuat film tadi itu adalah seorang sutradara ya-ya? Betul sekali Kinara Nah Kinara mau tahu gak Orang atau sutradara yang membuat film tadi Itu adalah teman ayah loh Oh iya namanya siapa ya? Namanya adalah Om Reza Anwar Wah ayah berkata bahwa sutradara film yang baru ditonton tadi adalah sahabat SMA-nya Dan kebetulan hari itu Om Reza Anwar sedang berada di taman dekat bioskop Jadi Kinara, ayah dan juga ibu bersama adik berjalan ke taman dekat bioskop Di sana sudah menunggu Om Reza Anwar yang langsung menyapa Kinara Dan adiknya dengan ramah Wah kamu Kinara ya? Gimana tadi sudah nonton film Om? Iya Om sudah filmnya keren sekali Terima kasih Kinara Oh iya Om Kinara boleh gak tanya-tanya sama Om seputar menjadi seorang sutradara? Boleh banget Om kalau menjadi sutradara dan membuat film itu susah gak sih Om? Sebenarnya membuat film itu tidak mudah Kinara Tapi bisa dilakukan secara tim Bersama-sama sama banyak orang lainnya ya Om Oh lalu-lalu kalau jadi sutradara itu harus bikin film yang seperti apa sih Om? Kalau sutradara itu harus bikin film yang selain menghibur Iya Juga bermanfaat Kinara Jadi orang yang menonton film dapat manfaat dari film tersebut Memberikan pesan ya Betul sekali Karena Kinara tadi pas nonton film buatan Om Kinara jadi mendapat pesan untuk menjaga keindahan alam dan lingkungan sekitar Itu ya Om Terus sekali Wah keren-keren Lalu Om Kinara ingin tahu deh Dulu Om Reza apakah punya hobi kok bisa tiba-tiba jadi sutradara sih Om? Hobi Om dulu adalah menonton film Kemudian membaca buku Dan pada saat SMA nih Kinara Iya Om juga pernah membuat pementasan seni Pementasan? Dan salah satu aktornya adalah ayahmu Oh berarti dulu Om sama ayah pernah bikin pementasan sama-sama Betul Nah Kinara mengangguk-ngangguk sambil tersenyum Rasanya ia semakin kagum dengan Om Reza Anwar seorang sutradara Lalu Kinara juga bertanya Selain hobi menonton Terus juga membaca buku Apalagi sih syarat untuk menjadi seorang sutradara Om? Untuk menjadi sekolah sutradara Kinara harus sekolah film Oh iya? Tapi sekarang tidak harus sekolah film Banyak banget loh kursus-kursus singkat Yang bisa menjadikan Kinara seorang sutradara Oh tapi memang alangkah lebih baiknya Kalau kita menempuh pendidikan secara khusus Yang mempelajari tentang teknik penutradaraan ya Om Karena banyak sekali yang dipelajari di sana Tata kamera, tata cahaya dan lain sebagainya Kinara Dan itulah yang dulu ditempuh oleh Om Reza Anwar Sehingga bisa menjadi seorang sutradara di masa kini Om Reza Anwar juga bercerita Tentang awal mula beliau menjadi seorang sutradara Ternyata tidak langsung membuat film besar untuk layar lebar loh Dimulai dari proses yang kecil-kecil Salah satunya seperti membuat film pendek Wah dulu awalnya Kinara Om itu membuat film pendek dulu Sebelum membuat film yang panjang durasinya Kinara juga bisa melakukan itu kalau Kinara mau jadi sutradara Kinara bisa mengambil latar di sekolah, di rumah, bermain bersama teman-teman Dan menggunakan HP juga bisa Oh jadi tidak harus menggunakan kamera seperti sutradara dulu ya Om? Iya Kinara jadi ingin coba ah besok di sekolah Lalu apalagi Om perjalanan sebelum menjadi seorang sutradara? Dulu sebelum Om jadi sutradara seperti sekarang Selain film pendek Om juga ikut festival-festival film Kinara Lalu Om menang Lalu setelah itu sebelum menjadi sutradara Om jadi asisten sutradara dulu Setelah itu baru jadi sutradara seperti sekarang deh Membuat film-film yang keren dan ditonton oleh Kinara tadi Kinara tersenyum dan merasa puas Karena sekarang ia menjadi lebih mengenal profesi seorang sutradara Ternyata ada banyak orang yang terlibat dibalik pembuatan sebuah film yang keren Sebelum pulang Om Reza Anwar memberikan Kinara hadiah berupa topi bertuliskan sutradara Yang itu akhirnya membuat Kinara semakin semangat untuk belajar dengan giat Dan meraih cita-citanya menjadi seorang sutradara seperti Om Reza Anwar Terima kasih Om Ujar Kinara dengan senang Jika kamu punya mimpi Belajar tekun tiap hari Suatu saat kau akan jadi Apa yang kau impi Percayalah pasti Suatu saat kau akan jadi Apa yang kau impi Percayalah pasti Jika kamu punya mimpi 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 Jika kamu punya mimpi